Pemirsa kisah meninggalnya Dwi Fatimah Yen, seorang dokter muda pada kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Sumatera masih menyisakan kisah pilu. Kapolres Moro Jambi AKBP Wahyu Istanto mengungkapkan motif warga meneriaki maling terhadap korban. Kasus meninggalnya dokter muda menyisakan kisah pilu. Bagaimana tidak anak bungsu kesayangan orang tuanya ini meninggal dunia kecelakaan saat dikejar oleh aparat kepolisian karena sebab diteriaki maling oleh warga. Dikatakan oleh Kapolres Moro Jambi AKBP Wahyu Istanto Bramwidarso. Pada selasa 2 April 2024, awal mula korban diteriaki maling ialah saat berada di perumahan Pondok Cipta dekat SPN Jambi. Saat itu jam menunjukkan sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, mobil korban melanjut kencang saat melewati perumahan tersebut. Warga yang kaget pun curiga dan langsung menghubungi koleganya di grup WL pemuda perumahan dan langsung berusaha menghentikan. Namun yang bersangkutan langsung tancap gas. Hal inilah yang dikatakannya kecurigaan sebagai pencuri karena korban tidak mengindahkan hadangan warga, ditambah kaca mobil berwarna hitam pekat. Terakhir, Bramwidarso mengatakan di lokasi juga ada kamera pengawas CCTV yang memantau warga yang menghadang mobil saat kejadian. Fakta lainnya sejauh ini, ada informasi bertebaran yang didapat awak media terhadap kasus ini. Yakni korban Dwi Fatimah Yen dikabarkan mengidap penyakit kecemasan tinggi dan sempat menjalani pengobatan. Namun saat ditanyai kepada Kapolres Moro Jambi, ia tidak merinci secara detail hal tersebut. Pondok cipta ini yang bersangkutan ngebut. Masuk ke komplek rumah itu ngebut. Ngebut dan karena masuk ke lingkungan komplek perumahan dan ada warga yang melihatnya ngebut. Jadi, di warga-warga ini, karena ada grup WA-nya, men-share berita ini ke dalam grup WA komplek. Ada kendara ngebut di tempat kita. Nah, itu sebenarnya reaksi alami dari warga yang tentunya kebiasaan. Apa perilaku ngebut di dalam komplek ini kan itu bisa berbahaya kepada penghuni komplek dan lainnya. Nah, jadi karena dapat informasi ini, jadi ada beberapa pemuda kemudian mencoba menghadang dan menghentikan. Namun yang bersangkutan tidak berhenti. Namun juga perlu kami sampaikan, kondisi saya itu gelap, kaca mobil juga gelap. Jadi, dari situ tidak diketahui apakah penghuni jenis laki-laki atau perutuan, satu orang atau dua orang, sama sekali tidak diketahui. Halim Adrian, Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.